Cek fakta Putri Anne serahkan anaknya Ibrahim untuk diasuh Amanda Manopo dan Arya Saloka. Rumah tangga selebriti Arya Saloka dan Putri Anne selalu diguncang isu keretakan. Tak jarang pasangan suami istri ini diterpa isu hoax karena gosip yang menerpa mereka dan Amanda Manopo lawan main Arya Saloka di sinetron Ikasan Cinta. Yang terbaru Putri Anne dikabarkan akan menyerahkan anak sematawayangnya yakni Ibrahim Jalal Adil Rumi untuk diasuh oleh Arya Saloka dan Amanda Manopo. Informasi tersebut diunggah oleh kanal Youtube Adil Channel yang memiliki 3,43 ribu subscriber. Video tersebut diunggah Minggu 23 April 2023 lalu. Dalam judulnya bertuliskan Putri Anne menyerahkan anaknya Ibrahim ke Arya dan Amanda. Sementara di dalam thumbnail video tertulis kabar terbaru hari ini. Putri Anne membawa Ibrahim ke Arya dan Amanda. Lantas apakah benar informasi yang menyebutkan Putri Anne akan menyerahkan anaknya untuk diasuh oleh Arya Saloka dan Amanda Manopo? Setelah dilakukan penusulan video berdolasi 8 menit 11 detik tersebut hanya membahas kompilasi berita hoax mengenai hubungan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Salah satunya tentang kabar pernikahan siri antara keduanya. Konten video tersebut hanya berisi slide-slide foto Arya Saloka dan Amanda Manopo yang tidak ada hubungannya dengan Putri Anne menyerahkan anaknya kepada mereka. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa video dengan klaim Putri Anne akan menyerahkan anaknya untuk diasuh oleh Arya dan Amanda adalah informasi bohong. Antara judul dengan isi konten video dinilai tidak relevan dan tidak berhubungan. Selain itu tidak ada sumber terpercaya manapun yang menyebutkan bahwa Putri Anne akan menyerahkan anaknya untuk diasuh oleh Arya dan Amanda sehingga bisa dipastikan konten tersebut adalah hoax.